Halo guys, kembali lagi bersama gue Zed Kita semua tau, di Minecraft terdapat banyak biome Dimulai dari biome yang tergolong umum Seperti snow, desert, jungle Dan biome-biome yang lain Dan biome yang umum Akan tetapi lebih mendasar lagi Seperti snowy taiga, desert, pyramid Itu bukan biome sih, tapi struktur Dan, iya, pokoknya yang lebih mendasar Yang lebih merinci, lebih menjabar Dan pada video kali ini Kita akan membahas hal itu Namun dalam aspek berbahaya Jadi, iya, pada video kali ini kita akan membahas 5 biome yang paling berbahaya di Minecraft Yang perlu kalian pikir-pikir lagi Untuk mengunjungi biome tersebut di survival mode Ingat, 5, 4, 3, 2, 1 Dan disini, dikarenakan nether memiliki Banyak banget biome berbahaya Dikarenakan pada dasaran nether merupakan neraka Gue cuma ambil satu dari nether Jadi, diantara semua biome, warp forest, crimson forest Nether, west, soul, sand, valley Dan juga basal delta Hanya satu yang gue ambil, diantara semua itu Dikarenakan, kalau enggak, ya 5, 4, 3, 2, 1, itu nether semua Dikarenakan nether itu cukup berbahaya Pada dasarnya nether itu neraka, men Jadi, iya Daripada bawah situ, kita bakalan langsung ke videonya langsung, ya Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian like dulu 69 like, seperti biasa, guys Dan kalau kalian suka, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya Salah tewas yang gratis, dan kalian bisa unsubscribe apa pun yang kalian mau Tulis ide top 5 kali di komentar-komentar Please, I need more Come on, guys, please Di peringkat kelima, kita memiliki dark forest Dark forest merupakan sebuah hutan Yang dimana terdapat banyak hal yang menarik disini Seperti mushroom yang, ya, spawn secara random Dan hal-hal menarik lainnya Namun, di samping itu, dark forest merupakan biome yang luar Bisa berbahaya dan perlu kalian pikir-pikir untuk pengunjunginya Yang pertama, biome ini memiliki, ya, pencahayaan yang kurang banget Jadi, ada kemungkinan mob di day atau pada pagi hari Bakalan spawn lebih banyak dibandingkan di biome-biome selainnya Dikarenakan density atau kepadatan dari mob ini Sorry, dari biome ini itu gila banget Gimana-mana ada pohon yang menutupi cahaya matahari Yang dapat mob, dapat membuat mob spawn kapan aja Dikarenakan mob bakalan spawn kalau cahayanya kurang Dan dikarenakan banyaknya pohon Ada resiko dimana hutan ini bakalan sepenuhnya terbakar Yap, dark forest bakalan sepenuhnya terbakar Dikarenakan terdapat lava lake ataupun danau lava kecil Yang terletak di dark wood ini secara random Dan dikarenakan padatnya pohon dan barang-barang yang mudah terbakar Ya, ada kemungkinan hutan ini akan terbakar Dan apalagi di saat petir Itu bahaya banget guys di dark wood Dikarenakan bisa aja hutan ini langsung hangus di saat petir Walaupun kalau hujan, ya, bakalan terdak apinya guys Tapi yang jelas, biome ini luar biasa berbahaya Mobnya sulit dilewati Dikarenakan pohon-pohon mengalangi Jadi misalkan kita dikejar oleh creeper Itu sulitnya luar biasa guys Untuk menghindarnya Walaupun untuk enderman Ini merupakan advance bagi kita Advantage bagi kita Dikarenakan enderman cukup tinggi Dan di sini pohonnya terkadang agak sedikit rendah ya guys Jadi, iya Advantage Walaupun berbahaya Tapi ada untungnya sedikit Makanya ada peringkat kelima Bukan ada peringkat pertama Dikarenakan ini cukup berbahaya Apalagi peringkat pertama Itu bahaya banget guys Go kill Di samping itu Di sini woodland mansion hanya akan tergenerate di dark forest Jadi di forest lain gak bakalan ada Di jungle gak bakalan ada Cuman ada di sini Dark forest Dan asal kalian tahu Woodland mansion itu merupakan salah satu struktur di minecraft Yang bahayanya mampus Apalagi evil card itu Itu ngaco banget guys Bahaya banget Jangan dimasuki tanpa persiapan yang cukup matang Jadi wajar aja lah Kalau dark forest ini berada peringkat kelima Dikarenakan biome di minecraft ini terdapat puluhan biome Jadi, iya Di peringkat kelima kita memiliki ini Dark forest Let's go Dan di peringkat keempat Kita memiliki biome ini Coba kalian tebak Ini biome apa? Pasti asing banget Mungkin kalau mengira savannah Bener sih savannah Tapi lebih merinci dan menjurmus Gue bakal kasih kalian waktu 10 detik untuk menjawab Ya, mini quiz lagi Biar gak bosan-bosan amat Oke, time's up Mungkin kurang jelas ya Dikarenakan gue cuma keliling-keliling aja Dan gak melihatkan secara jelas Dan kalau sekarang Apakah kalian tahu apa ini? Well, ini adalah biome Shadowred Savannah Plateau Ya, Plateau Cara penyebutannya gimana sih? Ya, gitulah Dataran tinggi Jadi, iya Di peringkat keempat kita memiliki Shadowred Savannah Plateau Dari bentuknya aja Udah ketahuan Bahayanya gimana Walaupun terkena matahari Dan jarang banget ada mob yang spawn di area ini Dikarenakan, iya Matahari bakalan sering menyinari kita Agar tapi Shadowred Savannah Plateau itu cukup berbahaya Dikarenakan apa? Dikarenakan curam-curam yang mampus Jurang-jurang yang mampus Curam yang gak ada obat Ini Kalian jatuh sekali aja Mau ada armor Bisa aja mati loh Saking mengerikannya Atau saking tingginya Dataran tinggi ini Gila banget Shadowred Savannah guys Ini rusak Kayak Spasal Delta Namun versi yang lebih advance-nya Versi yang lebih extreme-nya Dan ini gila kali Satu kesalahan Satu kali kalian ke knockback Itu bisa membuat Jawa kalian melayang Apalagi kalau kalian jatuh Gak ke air Kalau ke air no problem Dikarenakan bisa meridim damage-nya Tapi kalau tanpa air Bisa mau cut Dan disini jangan salah paham Mob disini juga cukup berbahaya Dikarenakan dapat memberikan Knockback yang Ya Dapat membuatnya jatuh Seperti skeleton Zombie yang datang Entah dari mana Apalagi creeper Yang membuat ledakan Dan membuat kalian jatuh Dari tebing ini Itu sih yang berbahaya Bukan mob Dikarenakan damage Mob itu tinggi Melainkan dikarenakan mob Yang dapat membuatkan kita Knockback Yang membuat kita terjatuh Dan mati Dikarenakan tingginya Shadowred Savannah Plateau ini Jadi wajar aja ya Berada di peringkat keempat Apalagi Shadowred Savannah Plateau ini Terkadang Mengcover beberapa hal Di minecraft Mengcover beberapa tempat Yang dimana Membuat tempat tersebut Tidak terkena matahari Dan banyaknya mob yang spawn Di tempat itu Atau di area itu Terlebih lagi Ada ikan pari Yang mengganggu kalian Kalau kalian gak jaduh Selama 3 hari Iya ikan pari terbang itu Iya mob yang kalian vote Pada tahun 2017 itu Siapa lain Kalau bukan phantom Siaran kurang aja Jadi wajar aja Kalau ini bahaya banget Apalagi kalau ada phantom Mengajar kalian Itu Wow Ya kejar-kejaran Parkur lah di area itu Yang luar biasa berbahaya Dan jatuh Dan mati Lipengkat ketiga Merupakan biome Yang top 3 langka Yap Lipengkat ketiga Dia juga top 3 guys Tapi di bidang yang lain Tapi yang di bidang langka Kenapa gue bilang begitu Dikarenakan di parkur Kita memiliki Snowy Taiga Mountains Biome ketiga yang paling langka Di minecraft Setelah Modify jungle edge Dan Bloodline split 2 Kalau gak salah gue Ini langkahnya mampus Seriusan Langkahnya luar biasa Dan Berbahaya juga Berada di parkur ketiga Biome paling berbahaya juga Di minecraft Kenapa Oke bakalan gue jelasin Snowy taiga mountains Ini memiliki Alright Snowy taiga mountains Ini memiliki Ya Jurang-jurang Atau dataran-dataran Yang cukup curam Sama seperti Shattered savannah Yang membuat Luar biasa sulit Untuk kita hidup Survival disini Apalagi pada malam hari Mob-mob Sialan itu Bakalan Ya Kalian tahu Menembaki kalian Terutama skeleton itu Dan juga creeper Dan disini Pohonnya itu Yang membuat kita sulit Untuk berjalan Dikarenakan daunnya Yang menghalangi jalan kita Daunnya itu rendah Bahkan sampai serendah 2 blok Itu menghalangi jalan kita Jadi disini kita harus Menyiapkan seer Kalau kita ingin berjalan-jalan Di snowy taiga mountains Dan jangan lupa Kalau di snow biome Terdapat Tipe skeleton Yang jauh lebih berbahaya Dibandingkan skeleton-sekeleton lainnya Yaitu skeleton Varian String Stray Sorry Stray Yang dimana Matanya seperti Hero Bride Putih Dan Ya Dia itu Overpower Gue bisa bilangnya Dikarenakan Kalau dia menembak kita Akan ada efek Slawness Slawness Kita bakalan lambat Dan itu bakalan sulit banget Jikalau kita dikejar oleh Creeper Zombie Ataupun skeleton-sekeleton lainnya Terutama spider Itu ganggu banget Seriusan Dan disini density Atau kepadatan pohonnya Itu gak terlalu padat Namun cukup padat Untuk membuat kalian Terganggu Di saat berlari Dikarenakan Seperti yang gue bilang tadi Itu daunnya rendah Sampai 2 blok Yang membuat kalian kesulitan Untuk menghindari mob-mob yang berbahaya Apalagi pada malam hari Itu Ini tempat Bisa menjadi Ya nightmare Mimpi buruk kalian Jadi hati-hati Walaupun tempat ini langka Tapi tempat ini gak akan langka Menunggu kematian kalian Karena bakalan sering banget Mati disini Di pangkat kedua Kita memiliki Swarm biome Kalian semua pasti terkejut Lah kok Swarm biome Bang Gue kayaknya Di swamp biome Gak ada masalah Apa-apa sih Well Kalian salah besar Di swamp biome Itu tempatnya Cukup berbahaya Seriusan Apalagi di Ya Di hutannya Bukan jirawarawanya Kok jirawarawanya masih aman Gak ada apa-apa kok disini Gak ada ikan piranha kok disini Jadi ya Swarm biome berhasil mendapatkan Bagaimana kedua Dikarenakan di swamp biome Otomatis Atau secara Often Atau secara Kadang-kadang Itu akan ada Witch hood Atau markasnya witch Atau kandangnya witch Atau tempat tinggalnya witch Asal kalian tahu Witch itu merupakan Salah satu mob di minecraft Yang cukup berbahaya Ya Gue gak bohong Bahaya banget Apalagi disini Dia dapat Mengheal diri sendiri Dan disini Ini merupakan markasnya Atau tempat tinggalnya Dan Ya Bersiap-siaplah Kalau kalian sedang berada Di swamp biome ini Dikarenakan Walaupun jaraknya Atau areanya itu Gak terlalu besar Swarm biome itu kecil guys Kalau dibandingkan dengan Biome-biome yang lain Tapi tetap aja Swarm biome ini berbahaya Dikarenakan slime Selain di slime chunk Di dalam sebuah cave Ataupun area yang lumayan besar Dan gelap Itu bisa generate disini Yap Slime bisa generate Disini Di swamp biome Dan Itu Hal yang Wah Ganggu banget Slime itu ganggu banget guys Karena mereka bisa berpecah Ukuran mereka juga Terkadang gede Terkadang kecil Dan itu Annoying Dan kacau banget Terlebih lagi disini Kita dikelilingi oleh Rawa-rawa Yang Ya Isinya air semua Dan lilypet sedikit Dan itu membuat kita Berjalan atau berenang Jauh lebih lambat Untuk Ya Dikejar oleh Slime itu Jadi ini emang Annoying Gak bisa untuk survival Gak cocok untuk survival Banyak Dead bush Dan pohonnya juga Gak terlihat menarik Sangat berbahaya Dikarenakan Beach dan juga slime Walaupun Gak berbahaya Dari segi geometrisnya Sorry Dari segi geografinya Mungkin Dari segi bentuknya lah Tapi tetap aja Swarm biome ini Berbahaya Menurut minecraft Nether merupakan tempat Yang sangat indah Untuk dikunjungi Dan sangat cocok Untuk survival Pause Really guys Kalau kalian setuju dengan gue Untuk beberapa praktik pertama tadi Kalian stress Dan perlu cek Ke dokter Seriusan Nether itu bukan tempat Untuk tinggal Tapi tempat Untuk mencari bahan Jadi ya Depeng yang pertama Kita memiliki Nether Ya Bukan Nether Semua biome ya Tapi biome khusus Yaitu Basal Deltas What can I say Ini Basal Deltas Kalau dilihat aja Udah Pasti yang berbahaya Di Nether loh guys Nether Nether itu Kalau gue ranking Itu kalah semua Biome overworld Dikaren kan Emang paling berbahaya Itu di Nether Grimson Forest Warp Forest Soul Sand Valley Nether Wesses Lalu yang terakhir Basal Delta Itu semuanya berbahaya 55 biome nya berbahaya Dan kalau gue sebut Nether Masuk biome nya juga Itu 55 nya diambil Sama nether semua Gak adil ya kan Jadi Cuma satu yang gue ambil Di Nether Dan yang paling berbahaya Yaitu Basal Deltas Kenapa Kalian bisa lihat sendiri Magma Cube Spawn secara natural Disini Dan Ya Bentuk dari Basal Delta ini Atau generation dari Basal Deltas ini Luar biasa Mengganggu banget Kalau kalian jago parkour Ini adalah tempat yang cocok Untuk kalian berpetualang Dikarenakan Ya Jurang-jurang Yang langsung ke lava Bukan ke tanah ya Langsung ke lava Yang membuat kalian Bakalan bukat dengan mudah Dan disini Jurang-jurang kecil Yang membuat kalian terjebak Dan diserang oleh Magma Cube Sialan Gak ada otak ini Dan terkadang Area-area yang Sangat sulit dijangkau Sehingga Ya Membuat kalian kesulitan Dalam bermain Atau menjelajah Basal Delta ini Walaupun Kalian cuma lewat doang Gak menjelajah beneran Jangan lupakan Magma Cube Yang selalu ada Di Basal Delta ini Yang akan memberikan Kalian damage Kalau kalian menginjaknya Dan gak snake Di Magma Cube itu Yah Mengganggu Super mengganggu Dan Ini dari gue sendiri ya Basal Delta Sebenarnya merupakan Biome yang paling mengerikan Di Minecraft Dan paling berbahaya Di Minecraft Sementara Swam Biome tadi Itu dari Minecraft sendiri Kalian cari aja The most dangerous Biome di Minecraft Yang keluar itu Swam Biome Dan alasannya gue sebutkan Tapi Dikarenakan Minecraft Maunya itu Ya gue berikanlah Nomor 2 Tapi untuk nomor pertama Ini gak bisa didebat Kalau Basal Delta Ini emang bahaya banget Danau api Danau lava Jurang yang mampus Mengerikannya Dan ya Magma Cube Yang gak ada otak Damagenya Dan asal kalian tau nih ya Biasanya Di ujung Basal Delta ini Akan ada Basal Remnant Dikarenakan Basal Remnant Gak akan tergenerate Di Basal Delta Akan tapi Setelah kalian keluar Dari Basal Delta Akan ada Basal Remnant Yang pastinya Luar dalam Sama aja Berbahaya Dan cukup mencekam Baik bagi kita Ataupun mental kita Jadi kalian harus sabar-sabar lah Kalau masuk ke biome ini Jadi ya I think that's it Itulah dia 5 biome Yang paling berbahaya di Minecraft 4 Overworld 1 Nether Dikarenakan Kalau 5 Nether Ya 5-5 nya Nether Ini gue ratingnya Langsung nih Nether yang paling berbahaya Yang pertama Yang peringkat kelima Ialah paling rendah Yaitu Warp Forest Yang keempat Ialah Nether West Yang ketiga Ialah Crimson Forest Yang kedua Ialah Soul Sand Valley Dan yang pertama Ialah Basal Delta Ya itu Nether Gue langsung sekarang Gue ratingnya guys Alasannya Ya dikarenakan itu Nether Ada alasan itu sendiri sih Tapi gak mungkin gue buat video khusus Dikarenakan udah gue sebutin sekarang Ngapain juga gue buat video khusus Kalau udah serinci itu Jadi ya I think that's it See you guys in the next video Dan hope you guys have a nice day Bye-bye 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 Bye-bye